Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel video Ainyi and Family Bagaimana kabarnya bubus kalian? Semoga selalu sehat dan bagaimana ya Ada yang beda dengan penampilan saya kali ini Jadi saya pake glasses Saya pake kacamata Ini bukan karena gaya Bukan karena style gitu ya Bukan karena Ikut-ikutan Karena kan banyaknya orang-orang yang Pake kacamata biar makin cantik, biar makin keren Gak-gak saya Pake kacamata ini pure Memang karena saya matanya bermasalah Jadi Saya matanya bermasalah Yang kanan ini silinder 2,5 Dan minus 0,5 Yang sini silinder 2 Dan minus berapa gitu ya 6,25 atau berapa gitu ya Pokoknya minusnya lebih kecil daripada silindernya Nah saya klaim kacamata ini Di BBJS Nah dan kali ini saya mau sharing aja Gimana sih caranya klaim kacamata Kalau menggunakan BBJS Begitu Mulai dari mana ya Oke Jadi waktu itu Saya merasakan Ketidaknyamanan dalam melihat itu Sudah lama Mungkin hampir 1 tahun, 2 tahun Yang lama lah Pokoknya udah lama lah Pokoknya udah lama Dan saya biarkan gitu ya Maksudnya kayak Mungkin ini biasa ya Mungkin ini biasa gitu Menurut saya Kayaknya ini gak terlalu mengganggu Jadi saya gak perlu periksa mata dulu gitu Dan itu sudah saya Apa ya Maksudnya Keburaman mata saya itu sudah Sejak lama Cuman saya biarkan Ya karena alasan itu tadi Mungkin biasa Mungkin gak masalah Mungkin bukan karena Gangguan mata yang berat Seperti itu Akhirnya Ketika itu Saya dan suami memutuskan Karena suami juga pakai kacamata Dia minus berapa Dan silinder berapa gitu Ketika itu suami minta Untuk kacamatanya ganti Karena kayaknya Sudah gak terlalu terang Sudah blur lagi Akhirnya suami Berinisiatif Untuk periksa mata Akhirnya Sudahlah saya bikin aja Saya juga mau periksa mata juga Nah Kemudian Saya share Apa Saya searching di internet Gimana sih caranya Klaim kacamata Kalau menggunakan BBJS Karena kebetulan Kita juga punya BBJS Begitu ya Akhirnya Ya sudah Caranya gampang banget Untuk di luar sana Begitu sekalian Yang punya BBJS Dan ada gangguan Melihatan Sembiknya diperiksakan Ke dokter ya Dan pakai BBJSnya Karena itu memang Ada bagian dana Yang ada bagian dana Dari BBJS itu Yang dia fungsinya Sorry Yang dia itu memang Menyediakan kacamata Gitu ya Untuk peserta BBJS Jadi yang pertama Caranya adalah Minta rujukan ke Fas kesatu Atau Ya Puskesmas terdekat ya Kita gak diperiksa Kalau di poskesmas Cuma datang Kasih kartu BBJS Atau lagi itu KTP Kartu BBJS Yang penting Cuma datang ke Puskesmas Bawa kartu BBJS Kemudian ditanya Mau apa Mau minta rujukan Karena Ada Masalah Sama penglihatan Begitu ya Begitu Sudah Kemudian dibuatkan Rujukan Dan waktu itu Saya dirujuk ke Rumah sakit mata Masyarakat Jawa Timur Yang ada di Surabaya Dekat sama rumah Kayaknya cuma 15 menit Akhirnya Kesitu Saya Di rumah sakit mata Masyarakat itu Kita langsung diperiksa Matanya Itu Beneran keren banget Maksudnya Rumah sakitnya Karena memang Khusus untuk mata ya Jadi Alat-alatnya Canggih Terus kemudian Memang Secara komprehensif Hanya untuk Memeriksa mata Jadi waktu itu Ditanya Ada kelon apa Sakit mata Begitu ya Terus kemudian Kita dicek Pake alat apa sih Gak tau lah Namanya alatnya apa ya Saya gak tau Saya juga gak tau Beneran gak tau Itu alatnya apa Itu fungsinya Untuk melihat Ada gangguan apa Di mata kita Kemudian Kita juga Diantar ke dokter Bagian khusus Khusus untuk mata Kemudian kita Dites Mata kita Pake Beberapa lensa Kalo memang Ada gangguan ya Setelah itu Sudah Ditentukan Oh ini memang Ada gangguan Misalnya Silinder berapa Minus berapa Sudah setelah itu Jadi yang pertama Tadi kan Gak uskai semas Minta rujukan Setelah rujukan Jadi yang kedua Kita harus pergi Ke rumah sakit Tempat dimana kita dirujuk Dan yang ketiga Setelah kita Dapet resep kacamatanya Mata kita Ada gangguan Berapa Gangguan kenapa Baru kita Akan diarahkan Ke optik Yang dia Bekerja sama Dengan BPJS Waktu itu Saya pergi ke optik Internasional Dan untuk BPJS Kelas 1 Itu Dapet Dapet Potongan Bukan dapet potongan Sih Dapet dana 250 350 300 300 300 300 Kalau untuk Kelas 2 BPJS Dapet dana 200 Kalau untuk Kelas 3 Dapet dana 150 Akhirnya Harus pergi ke Optik Yang dia Bekerja sama Dengan BPJS Setelah itu Resep kita berikan Ke petugas optik Baru nanti Dibuatkan kacamata Kita bisa milih Modelnya Kita juga bisa Milih Mau lensa Yang seperti apa Mungkin ada lensa Yang bisa tahan Terhadap sidang matahari Yang berubah warna Jadi hitam Atau apa Lensa monochrome Atau apa yang namanya Nah kita Menyesuaikan aja Misalnya Kelas 3 Dapet potongan 150 ribu Dapet dana 150 ribu Kalau misalnya Frame yang kita mau Terus kemudian Lensa yang kita mau Itu lebih dari 150 ribu Jadi kita tinggal Nambah biaya Tambahannya aja Begitu Kalau saya ini Ini harga kacamatanya Sebenarnya 300 ribu Kacamata sama Lensanya Tapi karena Silinder Saya tinggi Jadi yang tercover Sama BPJS itu Untuk Silinder di bawah 2 Dan minus di bawah 5 Kalau di atas itu Berarti kita akan Dekannya biaya tambahan Karena memang Silinder di atas 2 Dan Minus di atas 5 Itu lensanya Udah tidak tercover BPJS Karena memang Lebih mahal Begitu ya Akhirnya Kita harus menyediakan Uang tambahan Begitu Dan Setelah saya Maka kacamata ini Saya merasa Dunia lebih indah Saya merasa Dunia lebih berwarna Lebih cerah Pokoknya lebih Colorful Dan lebih Enek banget Kayak Bajai dari jauh Kelihatan Kemudian Oh itu siapa Orang yang Siapa saya Biasanya Terlalu Gak terlalu jelas Dan agak buram Itu sejadi Kelihatan Jadi memang Nikmat melihat Secara jelas Tanpa bantuan Kacamata itu Harus kita syukuri Karena ketika Sudah terganggu Matanya Ya kita akan Merasa kekurangan Nikmat itu Kehilangan nikmat itu Jadi kalau memang Masih belum terganggu ya Dijaga Sebaik mungkin Biar gak sampai terganggu Waktu itu Petugasnya bilang Ke saya Bu ini Kok silindernya Langsung tinggi ya Apakah memang Sering dipaksakan Untuk melihat Kemudian sering Dipaksakan Untuk Tetap berada Di depan komputer Di depan layar Meskipun matanya Capek Iya memang Saya memang Sering baca Kecil gitu ya Entah di hp Entah buku Kecil gitu Saya kayak Ngotok banget Biar tetap bisa baca Begitu ya Akomodasi maksimal Artinya Dan itu justru Yang menyebabkan Silindr saya Langsung tinggi Begitu Jadi Langsung tinggi itu Karena Langsung di atas Dua Begitu yang satunya Sebenernya satunya Itu 2,5 Satunya 3 Tapi karena Karena waktu dipakein lensa itu Saya gak terlalu nyaman Akhirnya Diturunkan 0,5 Jadi satunya 2,5 Satunya 2 Dan Masya Allah Saya seneng banget Bisa pake kacamata Meskipun memang awalnya Waktu adaptasi pake kacamata itu Harus Kayak Ya Awalnya pasti pusing Karena memang Sebelumnya gak ada beban Di hidung Jadi ada beban Terus kemudian Awalnya Gak ada alat bantu penglihatan Jadi sekarang pake alat bantu penglihatan Tapi tetep disyukuri Kadang kalo saya bosen Aduh kok capek sih Pake kacamata Kayak cuman dilepas gini aja Oke buram Oke buram Karena buram Saya harus pake kacamata Nah kalo kayak gini Bersyukur lagi Dan merasa Harus Tetep pake kacamata Begitu Oke Cukup sekian Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Untuk ibu-ibu sekalian Di luar sana Yang memang Sedang ada gangguan penglihatan Coba saja Dimanfaatkan BBJS nya Karena Kacamata itu juga Termasuk dalam Bantuan Dana BBJS Begitu Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax